Selamat malam semuanya, bersyukur ya Pak, Ma, kita sudah sampai di hari terakhir tahun 2020. Iya, walaupun tahun 2020 ini terasa sulit, tapi bersyukur ya kita boleh melewati semuanya bersama Tuhan. Amin, bersyukur juga, minggu demi minggu kita sudah bisa beribadah baik secara online dan sebagian kita sudah bisa dengan onsite. Walaupun mungkin kondisi yang tidak terlalu baik, dan biarlah kiranya pada malam hari ini kita boleh beribadah untuk terakhir di ibadah tahun 2020. Dan kita dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui Masmur 136 yang kita bacakan secara bertanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajapan-keajapan besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kepada dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang kebaiknya dengan hati bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur, resahkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. 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 Mari kita mulai ibadah ini dengan suatu keyakinan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin 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 Aman Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Halo? Iya Pak, minta tolong. Minta waktunya ya. Iya, tapi... Halo? Halo? Siapa, Pak? Kenapa lagi? Aduh, tadi supplier lagi ngebel. Mau nyitar rumah lagi karena barang yang dia kirim gak kebayar-bayar, Ma. Udah lagi susah kerjaan di masa pandemi seperti ini. Bingung. Ah, ini internetnya udah dibayar belum sih? Kok aku pake gak bisa? Waduh, sorry ya. Nanti kalau dapet uang, segera saya bayar. Bukan, pasti bayarnya gak tepat waktu deh. Aku kan banyak ujian udah akhir semester ini. Sabar, sabar, sabar semua. Kondisi memang susah. Papa juga lagi dalam kondisi sulit. Di pekerjaan juga masih banyak masalah. Sabarlah, sabarlah kita semua. Dalam kondisi yang saat ini, Hanya sabar yang kita bisa lakukan. Dan terus kita berusaha. Mama sendiri juga di kantor banyak masalah. Banyak yang harus diselesaikan. Di rumah, melihat kalian terus mengeluh. Marilah kita terus sabar. Supaya kita dapat solusi yang baik. Tahu, ah. Pak, pak. Hmm, maaf ya, mah. Papa sadar sih, tahun ini sering banget mengeluh soal kerjaan. Papa gagal kasih yang terbaik buat kalian. Iya. Mama juga minta maaf. Mama juga tidak bisa memberikan yang terbaik. Mama terus berusaha support untuk keluarga ini. Untuk papa dalam pekerjaan. Untuk anak-anak juga. Mama terus memendam keluhan-keluhan papa dan anak-anak. Tapi mama gak bisa berbuat apa-apa. Mama tidak tahu harus bagaimana. Aku ternyata jadi beban ya buat papa mama. Aku cuma bisa ngeluh terus kerjaannya. Maafin aku, pa. Ma. Tapi aku capek sih, Tuhan. Kalau kondisinya kayak gini. Apa yang bisa aku syukuri? Bapak, ibu, dan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Tidak jarang kita berada dalam situasi serupa dengan kondisi tadi sepanjang tahun 2020. Tahun penuh keluhan, tahun penuh kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kehilangan pekerjaan, dan tahun penuh kekhawatiran. Sehingga kita sulit untuk bersyukur dalam kondisi seperti ini. Namun di momen ini, mari kita merupakan sejenak setiap perkumulan kita. Dan berdiam diri, mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun situasi mungkin belum membaik saat ini. Mari kita mau mengucap syukur kepada dia. Mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita renungkan. Dan saya undang untuk jemaat kita boleh secara pribadi. Berdoa untuk menyatakan syukur kita. Bapak, inilah ucapan syukur kami. Engkau begitu baik, dan kami sungguh bersyukur. Di tengah pergumulan kami, Tuhan selalu memperhatikan, memelihara, dan mengasihi kami. Tuhan juga menghibur setiap hati yang sedih. Dan menguatkan setiap yang lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita menutup doa kita dengan memujikan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian Memperkuat imanku. Saya undang kecemaat bangkit. Berdiri kita akan ujikan hati yang kedua. Tiap hari Tuhan bersertaku Diberi rahmatnya tiap jam Diangkatnya tiap hari Tuhan. Diangkatnya bila aku jatuh Di alam kamu suku kejar Yang namanya raja maha kuasa Bapak yang kekal dan abadi. Mengimbangi duka dengan suka Dan menghibur yang sedih. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Anugerahnya selalu cukup untuk kita. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yang terambil dari 2 Thessalonica 2 ayat yang ke-16 Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus Dan Allah Bapak kita Yang dalam kasih karunianya Telah mengasihi kita Dan yang telah menganugerahkan Penghiburan abadi Dan pengharapan baik kepada kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Jemaat di persilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku terkasih Mari kita sekarang akan merenungkan kebenaran firmannya Dan biarlah kita bawa pujian kita Sebagai satu dasar untuk kita mempunyai kerinduan Bahwa kita akan mengenal betapa Tuhan mengasihi kita Bapak, Bapak, Surgawi Ajar ku mengenal betapa dalamnya kasihmu Bapak, Bapak, Surgawi Bapak, Surgawi Bapak, Surgawi Buatku mengerti Betapa kasihmu Bapak, Surgawi Semua yang terjadi Di dalam hidupku Ajar ku menyadari Kau selalu sertaku Beri hatiku selalu Bersyukur Bersyukur padamu Karena rencanamu Indah bagiku Kita akan hujan sekali lagi Bapak, Surgawi Bapak, Surgawi Bapak, Surgawi Ajar ku mengenal Betapa dalamnya Kasihmu Betapa Bapak, Surgawi Bapak, Surgawi Buatku Mengerti Betapa Kasihmu Hada ku Semua yang terjadi Di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020 yang begitu banyak kenangan yang kita alami saudara Dan di saat kita menantikan tahun 2021 yang sekian jam ke depan Akan kita tapaki bersama, kita sungguh berharap segala sesuatu jauh lebih baik boleh kita alami Kita minta pertolongan Tuhan Dan saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firmannya Agar sungguh dapat menguatkan kita, tak kala kita memasuki tahun yang baru Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Bapak Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur Sekian waktu yang boleh kami lalui Engkau senantiasa setia menyertai kami Di tengah-tengah pergumulan yang begitu banyak kami alami di tahun 2020 ini Namun kami percaya dan kami sungguh menyadari Engkau begitu baik Engkau selalu menguatkan kami Engkau selalu menopang kami sehingga di dalam melewati masa-masa sulit ini Kami selalu merasakan hadirat Tuhan Dan di penghujung tahun ini ya Bapak Kami sungguh memohon kepadamu kiranya Tuhan Memberikan kekuatan bagi setiap kami Agar kami memiliki kesediaan Di dalam menapaki tahun baru Tahun 2021 Bimbing kami Bapak Dan biarlah melalui perendungan firmanmu Bersama dengan jemaatmu yang boleh ada Kami terus dikuatkan Terima kasih Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Bapak ibu saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari pengkotbah pasal yang ketiga Ayat pertama sampai dengan ayat 15 Pengkotbah pasal yang ketiga Ayat pertama sampai dengan ayat 15 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Saudara-saudara Untuk segala sesuatu ada waktunya Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya Itu juga adalah pemberian Allah Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia Yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada Allah mencari yang sudah lalu Demikian pembacaan firman Tuhan berbahagia buat kita sekalian yang dengan setia Mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita Haleluya Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tahun baru, tahun 2021 Kita tinggal menghitung jam saja Ini masanya bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup sepanjang tahun 2020 Dan tentunya ada begitu banyak pengalaman-pengalaman kita Pengalaman, tantangan, masalah dan juga mungkin berkat yang sudah kita terima sepanjang tahun 2020 Tapi saudara-saudara bagaimanapun sulitnya hidup kita sepanjang tahun ini Saudara-saudara dari Januari hingga sampai Desember ini Saudara kita tetap harus bersyukur bukan? Kita harus tetap menyatakan syukur kita kepada Tuhan Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan Yaitu tetap mengucap syukur saudara Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Setelah sekian hari saudara-saudara Setelah sekian minggu, sekian bulan berlalu di tahun 2020 Saudara, kalau boleh saya bertanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang saudara bisa ceritakan di tahun 2020 Yang begitu banyak kenangan ini saudara? Karena begitu banyak berkat dan damai yang saudara alami Tentu saudara akan gampang mengatakan Oh, puji Tuhan Tahun 2020 begitu memberikan banyak berkat buat hidup saya Atau justru malah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Waduh, tahun kemarin itu, tahun 2020 itu Ya, betul-betul Tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata Pokoknya sangat-sangat mengerikan tahun 2020 ini Mulai sejak awal tahun saudara Bencana yang terjadi Pergumulan negeri saudara-saudara Bahkan wabah penyakit yang merenggut banyak jiwa Bahkan sampai pada perubahan total pola hidup seluruh umat manusia Yang serba gak biasa saudara Menjalani hidup yang tidak normal seperti biasa saudara Sangat pedih saudara-saudara Sungguh pengalaman tahun yang luar biasa memilukan saudara-saudara 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 yang terkasih di dalam Tuhan Tema kita malam hari ini mau berbicara tentang Pelangi sehabis badai Tentu saudara-saudara sebagian kita akan menilai Bahwa tahun 2020 ini penuh dengan badai Betul Begitu luar biasa badai di tahun 2020 ini Sehingga banyak orang mengalami pergumulan berat saudara Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Kira-kira jika setelah badai itu akan ada pelangi saudara Maka pelangi apa yang akan diharapkan oleh saudara Tentu setiap orang mengharapkan pelangi yang muncul Pelangi yang nampak Tentu keadaan yang baik-baik saja Senang terus Pekerjaan lancar Studi anak lancar Tidak ada hambatan Atau mungkin sekarang Kita puji Tuhan mengalami sehat dan terbebas Dari virus corona Covid-19 Saudara Apakah itu saudara? Oh jelas saudara-saudara Alhamdulillah gitu ya saudara-saudara Kita bilang Cuma tetangga saja yang kena Cuma tetangga saja yang terpapar Covid-19 Dan saya bersyukur Oh saya tidak kena Walaupun saya selalu berpergian Jalan-jalan Saya shopping Makan di luar Dan lain sebagainya Pasti itulah yang sangat diharapkan banyak orang Saudara-saudara Firman Tuhan katakan Semua itu Ada waktunya Saudara Segala yang hidup di bawah matahari Itu tidak selalu hidup Dengan kesenangan saja Saudara Dikatakan dalam firmannya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Saudara Artinya apa saudara dikasih dalam Tuhan? Artinya dalam ayat ini Saudara Mau menggambarkan kehidupan manusia di dunia Saudara Ada waktu Untuk yang menyenangkan diri kita Saudara Dan ada waktu juga Untuk yang tidak menyenangkan Harus kita alami Saudara Dan di sepanjang tahun yang telah berlalu itu Saudara Apakah hal yang menyenangkan Kita alami? Oh jelas Kalau satu hal yang menyenangkan Dialami oleh kita Apalagi kita sebagai orang percaya Orang Kristen Tentu pasti akan mengalami hal yang menyenangkan Jelas tidak masalah Jelas tidak akan mengerutu kita kepada Tuhan Ketika apa yang kita alami Adalah hal yang menyenangkan Saudara Akan tetapi Saudara-saudara Kalau ternyata yang dialami itu Lebih banyak hal-hal yang tidak mengenakan Yang tidak menyenangkan Yang tidak menguntungkan Saudara Dibandingkan yang menyenangkan Bagaimana Reaksi kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan Saudara Beranikah kita berkata Ucap syukur Untuk tahun yang sudah terlewati ini Saudara Saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada waktu untuk dapat kerja Ada waktu Untuk kehilangan pekerjaan itu Saudara Ada waktu di mana kita merasa damai hidup kita Saudara Tapi ada waktu juga di mana kita akan saling berselisih Kita akan saling bersih tegang Saudara Ada waktu Kita sebagai orang percaya punya banyak berkat dalam hidup kita Saudara Dan itulah sebenarnya yang menjadi gambaran saudara-saudara tentang kehidupan umat manusia dari tahun ke tahun Saudara Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Akankah ada seseorang yang merasa Tuhan Yesus Kristus 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 Krist Kami mengalami kebangkrutan dalam usaha kami Tuhan sehingga anak-anak harus dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Belum lagi kami harus mengalami sakit sehingga kami harus menjual segala yang kami punya demi kesembuhan. Kami harus berduka. Beberapa diantara saudara-saudara kami mengalami duka ketika kami kehilangan orang yang begitu mengasihi kami. Bahkan yang lebih menjadikan lagi Tuhan. Ibadah pun kini harus secara online. Sudah sekian bulan kami tidak bisa beribadah bertatap buka. Mungkin sebagian gereja memberlakukan itu, tapi sebagian gereja tidak bisa melakukan itu. Dan itu yang kami alami Tuhan. Semua bercampur aduk dalam hati kami. Sebab semua berubah bahkan yang begitu menyedihkan di saat banyak orang mengatakan Natal dari tahun ke tahun itu biasa saja. Namun kali ini luar biasa. Betul-betul luar biasa Tuhan. Tidak seperti biasanya. Kita tidak bisa saling berjabat tangan. Kita tidak bisa saling memeluk satu dengan yang lain. Semua sangat berbeda. Seperti dikatakan ada waktu yang kita memeluk. Bahkan ada waktunya Tuhan menyatakan kita tidak bisa memeluk. Dan itu kondisi yang terjadi. Namun saudara ku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai kondisi tersebut, saudara, ada sesuatu yang tidak berubah sama sekali. Seperti dikatakan di dalam pirmannya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi yang sangat disayangkan adalah, saudara-saudara, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga sampai pada akhirnya. Kita tidak sanggup menyelami itu, saudara. Kita tidak sanggup memahami itu, saudara. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh ingin melihat pelangi yang indah itu dengan nyata, saudara. Maka pelangi yang nyata itu hanya dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya bahwa ada Tuhan Yesus berserta dengan kita, saudara. Sebab dialah Ibaluel. Allah berserta kita. Ia telah lahir dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan yang sungguh hadir di dalam kapal kehidupan kita di saat ada badai yang begitu besar menghatam kapal kehidupan kita. Dan disitulah, saudara. Kita sungguh percaya bahwa kita sanggup melewati semua itu bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita perlu tahu juga sekarang. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kengerian apapun untuk umat manusia. Namun segala sesuatu yang ia kerjakan sungguh-sungguh sebenarnya ingin mendatangkan kebaikan bagi setiap yang percaya dan mengasihinya, saudara. Saudara-saudara, kita patut bersyukur. Kalau ternyata, saudara, bukan hanya di saat setelah badai berlalu baru nampaklah sebuah pelangi, saudara. Tetapi yang luar biasa adalah bahkan di tengah-tengah badai itu pun, saudara, kita tetap dapat melihat pelangi yang indah itu nyata dan hadir dalam kehidupan kita, saudara. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dia selalu ada buat kita, saudara. Namun, terkadang saudara yang kasih di dalam Tuhan kalau saya mau berkata jujur, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, kenapa kadang-kadang, sekalipun kita sebagai orang Kristen, sulit melihat pelangi itu, saudara. Jika dalam firman Tuhan malam hari ini, saudara dikatakan, ada waktu untuk yang lain. Ada waktu untuk kita alami. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa hal, saudara. Taukah, saudara, akan apa yang Tuhan hendak lakukan bagi hidup saudara, bagi hidup kita? Seberapa sering kita malah berprasangka bahwa Tuhan itu sedang menghancurkan kesenangan kita, kebahagiaan kita, kenyamanan kita. Padahal, saudara-saudara, Tuhan justru ingin memperbaiki kita dan bukan menghancurkan kita, saudara. Maka itu, saudara, mari kita akui bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Jangan dengan gampangnya kita menyimpulkan dengan pikiran kita sebagai manusia, saudara-saudara, tentang apa yang Tuhan mau lakukan setiap tahun ke tahun, saudara. Tetapi kita harus ingat, saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan kita dan tidak sedikitpun Dia mau menyakiti kita. Walaupun kalau kita berani berkata jujur, justru kitalah, saudara. Kitalah sebagai manusia yang lemah ini yang selalu menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Kalau kita berani berkata jujur, saudara, di penghujung tahun ini, saudara, belajarlah kita jujur di hadapan Tuhan. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan. Saudara-saudara, karena segala sesuatu ada waktunya, mari kita bertanya. Apakah kita benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya itu, saudara? Jika saudara ingat, bagaimana di saat Ayub mengalami sesuatu kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, saudara, apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, saudara? Berhentilah kau memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup sangat menyakiti. Lalu apa jawab Ayub, saudara? Lagakmu kayak orang gila saja. Mengapa engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk terjadi dalam hidup? Wow, sungguh luar biasa, saudara. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya, saudara. Dan tahun 2020, yakinilah bahwa Tuhan menyatakan segala sesuatunya indah, saudara-saudara. Jika banyak hal yang ia izinkan terjadi, maka berimanlah. Agar di tahun 2021, masa sulit yang kita alami, kiranya segera dilalukannya. Dan kita bersama-sama akan menuai apa yang telah kita tabur dengan iman dan pengharapan kita, saudara. Itulah sebabnya, saudara. Seharusnya kita memaknai semua peristiwa dalam sudut pandang Allah, sehingga setiap waktu yang ada akan menjadi waktu yang begitu mernilai di hadapan Allah, dan bukan sebaliknya, saudara. Jadi Allah memiliki waktu untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat atau sebaliknya terlalu lambat, saudara-saudara. Tapi waktu Tuhan tidak pernah ditentukan oleh keadaan manusia. Dan pada waktunya, dia membuatnya menjadi indah, saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, selamat meninggalkan tahun yang lama. 2020 yang penuh kenangan dan bersiaplah berjuang di tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan terus menguatkan kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat itu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu. Masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, yang dikandung dari roh kudus, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Allah Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafat. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala apa yang Tuhan nyatakan untuk setiap kami. Firman yang Tuhan boleh taburkan buat kami, kembali membekali kami di saat kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dan meninggalkan tahun yang lama, yang begitu banyak kenangan, tahun 2020. Kami bersyukur ya Bapak, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan Tuhan menyertai kami, namun kami tetap selalu merasakan kekuatan yang Engkau berikan buat kami. Dan tiba waktunya ketika kami akan bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami, dengan seluruh jemaah Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memasuki tahun yang baru, yang penuh dengan pengharapan kami ini. Kami mohon kepadamu ya Bapak di dalam sorga, biarlah kondisi yang begitu kami alami terasa sulit, kami memiliki pengharapan kepadamu ya Tuhan. kiranya semakin hari, kondisi kami semakin dipulihkan. khususnya dengan kondisi pandemi saat ini, sekian banyak orang memiliki pengharapan untuk dapat kembali dipulihkan. Dan kami mohon kepadamu ya Bapak, kami berdoa kepadamu, pulihkanlah kondisi ini ya Bapak. kiranya ini dapat dilalukan oleh kasih sayang Tuhan, sehingga kami bersama-sama, senantiasa terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak, untuk jemaatmu, untuk saudara-saudara kami terkasih Tuhan, berkati dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan biarlah kami juga terus diberikan kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Buat anak-anak kami juga ya Bapak, dalam studi mereka, ada begitu banyak kendala yang mereka alami, dengan segala keterbatasan mereka. Namun, dengan iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapak, dan kerinduan kami, bersama dengan jemaat Tuhan, untuk dapat beribadah secara on-site, bertatap muka, itu menjadi kerinduan kami sekian bulan ya Bapak. Dan biarlah, ketika vaksin sudah tiba di negeri kami, kami mohon kepadamu ya Bapak, berkati, khususnya pemerintah kami, di dalam, mempersiapkan ini semua, di dalam menanggapi ini, mereka diberikan hikmat, sehingga semua dapat realisasi dengan baik, dan kami pun dapat merasakan, sukacita itu, bersama dengan banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati setiap gereja-gereja, yang terus berupaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya, Tuhan terus berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, agar sungguh-sungguh, di dalam menyalurkan berkat Tuhan, kami dengan penuh syukur, dan sukacita melakukannya. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkati kami, di dalam kesiapan kami, memasuki tahun yang baru ini, dengan penuh ungkapan syukur kami, dengan penuh sukacita, dan terlebih lagi, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami, yang bergumul, yang menderita sakit, Tuhan pulihkan mereka ya Bapak, biar dengan campur tangan Tuhan, mereka bisa mengalami, mujijat Tuhan, dan mengalami pemulihan, dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah syafat kami Bapak. Di dalam namamu, kami berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya, kita menyatakan ungkapan syukur kita, karena begitu banyak berkat Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, selama sepanjang tahun 2020, dan biar terus kita mengingat, kebaikan Tuhan itu, dan kita akan bersyukur, melalui persembahan kita. Persembahan kita, didasari dari 1 Thessalonica 5, ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, di dalam Kristus Yesus, bagi kamu. Mari kita memberikan persembahan syukur kita, kepada Bapak, Ibu, yang berada di rumah, kita akan mengumpulkannya, di dalam mamplop, yang boleh kita bawa, ke gereja, di minggu berikutnya, atau juga bisa memberikan persembahan, melalui Curis, dan juga transfer ke rekening gereja. Mari kita naikkan pujian kita, sebagai ungkapan syukur kita, di sini aku bawa Tuhan. di sini aku bawa Tuhan, bersembahan hidupku, semoga berkenan, berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkatmu, yang telah kau limpahkan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Anak-anak, silahkan pujikan pujian ku. Tangan ku yang kecil, ya Tuhan, belum mencari maka sendiri, ya Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapak yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehiburan, sumber berkat bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih jika di penghujung tahun ini, engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa ungkapan syukur kami ini, ya Bapak. Kiranya engkau memberkati dan melayakan persembahan kami ini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, Bapak, agar dipakai untuk hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu saja. Ajarkan kami juga, Bapak, untuk dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah doa ungkapan syukur kami, Bapak, yang kami naikkan hanya di dalam nama anakmu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Gimana, Ma, Devi, sudah siap melangkat di tahun 2021? Hmm, siap enggak siap sih, Pak. Karena kan kita enggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ya, betul sih. Kita emang enggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi sebagai anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara anak-anak yang ada di rumah, biarlah kita terus yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita di dalam segala adaan kita. Percaya kalau Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saatnya akan tiba nanti untuk kita melihat belahi kasih Tuhan. Tuhan akan mencari 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.